film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pernyataan dari seorang penjahat yang sangat membenci polisi dia berniat untuk membunuh semua polisi karena mereka adalah biang penyakit dan dengan hilangnya polisi maka orang lemah dan penyakit akan hilang dan kisah akan berfokus kepada seorang agent FBI bernama Malloy ini orangnya tengah membeli cincin untuk melamar pacarnya dan sebelum menemui sang pacar dia memutuskan untuk melakukan pesta lajang sebagai bentuk syukuran karena akan segera menikah namun disana mereka malah berdebat terkait seorang pemudu berantai yang terus membunuh anggota polisi dan di tengah perbincangan Malloy mengatakan bahwa dia akan segera menangkapnya singkat cerita Malloy pulang ke rumah dan menemui sang pacar untuk meminta maaf atas keterlambatannya dimana dia langsung mengutarakan keinginannya untuk mempersunting pacarnya tersebut keesokan paginya Malloy pergi ke TKP yang sudah dipunuhi oleh polisi melihat temannya tengah tergantung dia meminta agar mayatnya segera diturunkan dan tak berselang lama Malloy mendapatkan sebuah panggilan misterius dari orang yang membunuh temannya tersebut ternyata si pembunuh tengah berada di rumah Malloy dan bersiap untuk membunuh sang pacar mengetahui hal itu dia pun panik dan langsung pulang ke rumahnya namun terlambat karena sang pacar sudah mati dengan posisi tergantung tanpa bola mata di tengah kesedihan yang begitu mendalam seorang polisi junior membawa berita bahwa dia telah menemukan si pelaku dan tanpa menunggu waktu lama Malloy beserta semua polisi yang berada di sana pun langsung pergi untuk mengejar pelakunya namun sayang mereka kembali kehilangan jejak terkait pelaku tersebut ketika rasa lemas masih menyelimuti Malloy samar-samar dia melihat seseorang yang tengah menatapnya dari balik jendela dia mulai teringat dengan kata-kata si pembunuh tentang aku melihatmu dan kamu melihatku kemudian dia pun mengejar orang tersebut hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi namun lagi-lagi Malloy kehilangan jejak si pembunuh sehingga pengejarannya harus berhenti tepat di depan mayat seorang polisi yang mati tergantung dengan tulisan I see you di pipinya 3 bulan kemudian setelah kepergian sang pacar kehidupan Malloy semakin tak terarah sehingga sahabatnya yang bernama Hendrik pun menyarankan agar dia pergi ke tempat rehabilitasi supaya bisa melupakan kematian pacarnya tersebut namun sayang kedatakan Hendrik tidak disambut baik oleh Malloy sehingga dia memilih untuk pulang daripada mendengarkan ocehan dari temannya sesampainya di rumah Malloy yang sejatinya sungguh tidak tahan dengan keadaan pun memilih untuk bunuh diri dengan menyayat tangannya sendiri meski dua sayatan telah dia berikan untuk tangannya tapi Malloy tetap tidak mati sehingga membuat dirinya sangat kesal karena merasa bunuh diri bukanlah jalan terbaik dia pun pergi menemu Hendrik supaya diantar ke tempat rehabilitasi sesampainya disana Malloy langsung dikenalkan kebeda kepala rehab dan diberi sedikit penjelasan terkait metode rehabilitasi di tempat ini setelah semua selesai kepala rehab itu pun menyita seluruh barang bawaan Malloy termasuk senjata dan lancananya kemudian dia dibawa ke kamarnya sekaligus mengenalkan beberapa pasien yang juga ikut dirihabilitasi meski mendapat sedikit ejekan dari pasien lain dia lebih memilih untuk diam dan tak membalas perkataan mereka sedikit pun yang mana dia dibawa oleh seorang perawat bernama Jenny ini orangnya yang akan menganalisa darah dan urin milik Malloy Jenny juga memperkenalkan Malloy dengan beberapa staff yang bekerja disana dan setelah terpisah dengan Jenny dia berkenalan dengan pasien lain bernama Slater ini bebatoknya yang kemudian menyarankan agar Malloy tidak berteman dengan pasien lain beberapa saat kemudian kepala rehab datang untuk meminta agar mereka segera berkumpul di aula disana satu persatu pasien harus menceritakan kejadian tragis yang membuat mereka menjadi depresi dan hal tersebut dilakukan agar pasien bisa saling mencurahkan isi hati mereka dan melepaskan beban berati yang terus menghantuinya namun sayangnya acara tersebut tidak berjalan sesuai rencana karena ulah seorang pasien yang sedikit arogan yang mana ketika jam istirahat Malloy pergi ke sebuah gudang untuk membuang cincin yang belum sempat ia berikan kepada sang pacar dan disana dia bertemu dengan Jenny yang tak bersantai sambil menikmati sebatang rokok mereka pun sedikit berbincang tentang tujuannya masuk ke pusat rehab namun di tengah perbincangan Malloy mulai kesal kepada Jenny karena dia berusaha untuk masuk ke dalam masalah pribadinya kemudian mereka memutuskan untuk menghentikannya perbincangan tersebut dan kembali ke pusat rehabilitasi malam harinya mereka dikejutan dengan kematian seorang pasien yang diduga mati karena bunuh diri mengetahui lah itu kepala rehab langsung mengumpulkan seluruh pasien untuk melakukan briefing namun lagi-lagi karena ulah si arogan acara tersebut kembali kacau dan Malloy pun emosi dibuatnya setelah kepergian Malloy seorang pasien mendadak muntah dan kejang karena efek sebuah obat dimana kepala rehab meminta semua pasien untuk mengumpulkan sabuknya karena takut mereka akan bunuh diri kesokan paginya salah satu petugas kembali menemukan pasien yang mati bunuh diri dimana Malloy dipinta untuk memeriksa jasadnya dan mengartikan bekas luka dari jasad tersebut dan setelah diidentifikasi Malloy kembali teringat masa lalu terkait pembunuh yang telah membunuh pacarnya namun saat ini dia hanya bisa mengatakan bahwa bekas lukanya memang terlihat seperti bunuh diri saat itu juga kepala rehab memutuskan untuk mengunci semua pasien dan akan meninjau ulang berkas milik mereka dimana saat Jenny akan mengunci kamar Malloy dia berpesan agar malam ini dia mengunci diri kamarnya dan alasannya karena Malloy sudah menemukan titik terang terkait kasus yang tengah mereka hadapi pada jam tengah malam ketika kepala rehab tengah memeriksa berkas perpasiennya terlihat seorang misterius yang tengah mengambil seluruh berkas serta persidian obat yang ada di dalam kantor mendengar keributan tersebut kepala rehab pun pergi ke ruangannya dan melihat tempat tersebut yang sudah sangat berantakan dimana dia melihat seorang misterius dan langsung mengejarnya saat itu juga setelah mengejar sampai keluar tiba-tiba mengetahui kepala rehab telah mati membuat seluruh pasien panik dan saling berselisih tentang pelaku pembunuhan tersebut dimana seluruh perhatian langsung tertuju pada Jenny yang disinyalir telah memperkejakan seorang saiko disana dan kemungkinan besar bahwa si saiko itu merupakan dalang dibalik ini semua karena situasi sudah tidak kondusif Maloy pun membagikan senjata para pasien yang telah disita oleh kepala rehab untuk berjaga-jaga sementara itu Hendrik berniat pergi tempat Maloy setelah menemukan mayat yang ternyata merupakan seorang polisi di tengah diskusi salah seorang pasien menyarankan agar mereka pergi ke pinggiran kuota untuk mencari bantuan dimana Maloy mengiakan dan langsung membagi mereka menjadi beberapa kelompok setelah tim terbentuk mereka pun mulai bergerak dan menjalankan tugas semasing-masing Maloy sendiri pergi ke ruangan kantor untuk mencari berkas para pasien namun sayang semua berkas para pasien telah hilang karena diambil oleh si pembunuh tidak berselang lama salah satu kelompok yang bertugas membersihkan salju mendapat penyerangan dari seseorang hingga mobil yang mereka gunakan harus menabrak sebuah pohon sementara itu Maloy yang mendengar suara kelakson dari luar pun langsung bergegas pergi dan berpesan kepada Jenny untuk menembak setiap orang yang membuatnya takut sementara itu di luar terlihat seseorang misterius yang telah berhasil membunuh semua orang yang berada di dalam mobil sesampainya di tempat kecelakaan Maloy dibuat terkejut ketika melihat dua mayat sekaligus yang mati dengan cara yang mengenaskan dan setelah melihat hal tersebut dia sontak teringat dengan masa lalu terkait orang yang telah membunuh pacarnya di dalam pondok rehabilitasi salah seorang pasien tua tidak sengaja memasuki ruangan eksekusi yang ternyata tengah ditunggu oleh si pembunuh misterius dan alhasil si kakek pun harus mati di tempat tersebut dengan raut wajah yang cukup marah Maloy pun kembali ke pondok dan langsung mengurung semua pasien tanpa alasan yang jelas dimana dia pergi ke kamar mayat untuk memastikan sesuatu dan ternyata dugaannya benar ketika melihat sebuah tulisan aku melihatmu yang dia temukan dari kelopak mata seorang mayat dan Maloy langsung menyimpulkan bahwa pembunuh pacarnya tengah berada disana untuk membunuh mereka semua ketika Maloy hendak pergi ke tempat para pasien yang ditahannya tiba-tiba setelah pingsan Maloy kemudian dikurung di kamar seleter oleh orang yang memukulnya dan setelah itu dia melepaskan seluruh pasien serta menjelaskan alasannya mengurung Maloy dia beranggapan bahwa Maloy adalah pelaku dari pembunuhan yang terjadi disana mendengar hal tersebut Slater membenarkan meminta agar Maloy tetap dikurung di kamarnya sementara itu Maloy yang terkurung mencoba segala cara untuk bisa keluar dari ruangan tersebut namun ketika tengah membakar bungkus korek tiba-tiba dia menyadari bahwa pelakunya adalah Slater kembali ke para pasien disana jadi menjelaskan bahwa Maloy berbicara seperti dia mengenal pelakunya karena ternyata orang tersebut merupakan seorang pembunuh polisi yang sudah dia lacak dari dulu dengan arogansinya salah satu pasien yang terus berbuat Honor mengatakan bahwa dia akan menangkap dan membunuh pelaku tersebut dan dengan sedikit eksal Slater membalas ucapan si arogan dengan mengatakan bahwa dia berharap agar si arogan lah yang dapat menangkapnya setelah diskusi panjang selesai Slater meminta si arogan dan satu lain untuk menemui Slater memiriksa tempat kayu di tempat lain Maloy berhasil keluar dengan melewati saluran ventilasi dan setelah sampai di aula Mayo langsung mengumpumkan bahwa Slater adalah pelakunya dimana dia membagi beberapa kelompok untuk segera menangkap dan membunuh Slater sementara itu Slater sendiri mulai melakukan aksinya dengan mengintimidasi si arogan dan langsung membunuhnya dan setelah pembunuhan tersebut Slater sedikit berpesan kepada Maloy dengan menggunakan walkie-talkie-nya sebelum kabur dari pusat rehabilitasi dia mengatakan bahwa mereka berdua adalah sama mereka tidak akan merasa lebih hidup daripada ketika tengah melihat orang lain mati sama halnya seperti Slater ketika menata pacarnya Maloy yang malang tersebut di akhir percakapannya dia mengatakan bahwa sekali lagi Maloy telah terlambat dimana Slater langsung pergi untuk meninggalkan pusat rehabilitasi dan mencari mangsa selanjutnya namun beberapa saat kemudian Jenny yang berniat mencari Maloy malah bertemu dengan Slater dan tentu saja Slater langsung memberitahu kedatangan Jenny kepada Maloy dimana dia berkata bahwa momen tersebut bagaikan sebuah Zappu yang berakhir dengan sebuah tantangan untuk Maloy dengan nyawa Jenny sebagai taruhannya mendengar hal tersebut Maloy langsung bergegat untuk mencari keberadaan mereka berdua sementara itu Jenny yang menyadari bahwa orang di depannya adalah Slater memutuskan untuk berari menjauhinya karena tidak ada jalan keluar Jenny pun pergi ke gudang dan bersembunyi dari Slater sementara Maloy mencoba mengejar mereka berdua dengan mengikuti jejak kaki yang mereka tinggalkan dimana disusul dengan kedatangan Hendrick yang turut mengikuti jejak kaki yang membuatnya penasaran di dalam gudang Jenny hampir ditanggap oleh Slater namun dengan cepat Maloy segera mengalihkan perhatiannya sehingga Slater memilih untuk membunuh Maloy dan membiarkan Jenny bersembunyi namun ternyata Maloy sudah berada di gudang sedangkan Slater pergi keluar untuk mencarinya di luar Slater melihat seseorang yang sedang berjalan sambil mencari pintu masuk karena menganggap bahwa orang tersebut adalah Maloy dia pun berniat untuk membunuhnya dengan cara yang cukup kejam namun siapa sangka orang tersebut adalah Hendrick yang mengikuti mereka secara diam-diam sedangkan Maloy tengah berdiri di belakang Slater yang juga siap untuk menembaknya karena sudah terpojok Slater pun mendobrak dinding gudang sehingga dia berhasil lolos dari tembakan dan meski sudah berada di ambang kemenangan tapi Maloy memutuskan untuk melawan Slater dengan cara berduel dan pada akhirnya Maloy berhasil membunuh Slater dengan cara menancapkannya di atas penggilingan dan film pun ditutup dengan Maloy yang kini mengikhlaskan kematian sang pacar dan menyimpan cincin lamarannya di atas sebuah ranting tamat ending yang cukup membagongkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati